Udah terkait perwal 13 2021 nih, itu kan perwalnya Pak Wali untuk melarang RT, RW ikut berpolitik, LPM tapi sekarang Pak Wali malah seperti menjelat udai sendiri, malah mensosialikan calon Jelas sekali, pada saat menjelang pemilihan legislatif di bulan November, Februari tanggal 14 kemarin Pak Wali menyuruhkan tahun 2023 bahwa RT, RW dilarang untuk berafiliasi ke salah satu partai politik atau menjadi pengurus partai politik, nah tetap, dan itu mendapatkan sanksi tapi ternyata saat ini dengan adanya kepentingan yang berbeda, karena saat ini Pak Wali menjadi pendukung pasalon salah satu pasalon, pakaslon, akhirnya Pak Wali melupakan bahwa kita punya perda dan perda ini sebenarnya representasi loh dari kota Depok, representasi dari keputusannya wali kota Depok yang pada saat itu Pak Wali sendiri mengatakan bahwa RT, RW dilarang untuk berafiliasi politik dan disini kita bisa melihat apakah seorang kepala daerah bisa dengan mudah membalikan kata membalikan peraturan daerah hanya untuk kepentingan golongannya Bunda, sebagian untuk Dewan? disini kan kita bisa melihatlah bahwa konsistensi seorang kepala daerah itu seperti apa dalam 5 tahun kita bisa melihat kiprahnya dan saat ini beliau untuk memenangkan pasangan yang didukungnya akhirnya beliau menafikan bahwa kita punya peraturan daerah yang melarang RT dan RW untuk bergabung menjadi kader partai politik atau berafiliasi ke partai politik ini akan kami sikapi langsung oleh komisi A DPRD Kota Depok ya, bunda, bunda makasih banyak, ditunggu ini Kabura maktan indalahi antakulu malatafalun A adalah ayat ketiga dari surat As-Saf dalam Al-Quran yang artinya sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan ayat ini bermakna bahwa perbuatan orang-orang yang beriman yang tidak melakukan apa yang sudah dikatakan atau disampaikan kepada orang lain sangatlah dibenci di sisi Allah Terima kasih telah menonton